Oke guys, bagi yang sedang mengikuti perkembangan lapangan jahat dan sir-switch, Daniel Jelajah TV siap menghadirkannya. Karena begitu antusiasnya para pecinta motorikos mengikuti setiap event di IG atau di Youtube. Oke guys, bisa sama-sama kita lihat bagaimana cahaya mentari begitu tinggi sehingga triknya melahirkan kecemburuan kepada hijaunya si daun bambu. Di sini nanti tempat kita berteduh. Ya, meskipun hangatnya mentari ini begitu menyinari. Ini akan tetapi kelembutan gemulainya lembayu dapat mampu menari-narikan hijau yang ada daun. Dan raga ini berasa di selimut di sejuknya di depan angin-angin dari yang mahal Jerman. Kita nggak tahu luas lapangan jarum street street ini ada berapa luas. Kita mau tanya dulu guys ya, ada berapa luas. Oke, kita tanya dulu guys. Assalamualaikum, Bang Adek. Waalaikumsalam, Bro. Nah, kabarnya kan saya tanya, namanya itu Bang Adek yang lebih tahu dengan luas dari lapangan jarum street street ini. Luasnya berapa ini, Bro? Kalau luas, Bro, untuk sirkuit, 3 hektare, Bro. Kalau keseluruhan, 7 hektare lebih. Digabung dengan jarum center, 10 hektare lebih, Bro. 10 hektare. Terima kasih, Bang Adek, atas waktunya. Guys, kita sama-sama tahu, Bang Adek telah menyempatkan waktunya atas tanya jawab kita dengan luas lapangan jarum street street street. Nah, sekarang kita akan terus ikuti sampai ini selesai. Guys, kita sama-sama tahu, bagaimana perjuangan pihak pengelola jarum center tentunya yang satu hamparan juga dan suatu pemilik oleh jarum street street ini sangat begitu serius sekali. Dalam menyambut persiapan di event super track di 2020 nanti. Itu dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.